Halo semua, selamat datang di channel Fitra Eri. Hari ini saya mau melakukan banyak aktivitas dan yang spesial hari ini saya akan punya asisten pribadi. Buat teman-teman sekedar reminding, pada saat Cabriolet Challenge, saya dan asisten saya ini itu bikin sebuah mini game. Siapa yang bisa peringkatnya lebih baik dari yang lain dia berhak mendapatkan temannya itu sebagai asisten selama satu hari. Dan orangnya adalah Omo dan Omo B kalah dari saya di Cabriolet Challenge jadi hari ini saya akan minta dia untuk menunaikan tugasnya sebagai asisten dan kebetulan hari ini jadwalnya lumayan padat, butuh seorang asisten yang bisa membantu kegiatan saya, termasuk nyupirin saya, termasuk ngebantuin saya ketika melakukan kegiatan enggak, saya enggak akan naik Kona saya enggak akan naik Alphard saya sediakan suatu yang lebih istimewa lebih istimewa buat saya maksudnya ini dia saya udah siapin mobil ini ini adalah Toyota Hi-Ace Premium Hi-Ace terbaru yang ini besar sekali lebih besar daripada Alphard yang lebih istimewa kalau Anda bisa lihat Hi-Ace Premium ini sudah memiliki interior yang diracik oleh Baze jadi kalau misalnya Anda ke showroom Toyota Hi-Ace Premium itu kursinya cuma kursi biasa bangku biasa banget tapi kalau yang ini oh, ada elektrik Taraaa teman-teman bisa lihat dulu bagusnya seperti apa nah mobil inilah yang akan menemani saya di asistenin oleh Om Mobi dan saya akan duduk di belakang sini tapi Om Mobi saya jemput saja di rumahnya sampai jam segini belum datang juga mungkin dia agak males ya jadi asisten tapi gak apa-apa kita langsung jemput kita langsung tagih untuk menunaikan tugasnya sebagai asisten dan inilah Om Mobi sehari menjadi asisten saya let's go selamat menikmati selamat menikmati selamat pagi pagi kenapa langsung-langsung udah di dalam rumah langsung di luar rumah manggil manggil kelihatan mobil masuk apaan kelihatan mobil masuk siapa tau di lantai 2 oke Om Mobi ya seperti Om Mobi juga udah tahu sekarang saatnya menunaikan tugas karena kekalahan di Cabrillo Challenge gini kan season 3 tuh udah deket nih iya ini kan bisa dianulir oh enggak oh enggak bisa bisa dianulir enggak bisa enggak bisa enggak bisa dianulir sama sekali jadi hari ini Om Mobi jadi asisten saya kebetulan sekarang nih banyak sekali ini kegiatan harus dilakukan hari ini tapi kita set ground rule dulu oke aduh enggak enggak ini mobilnya ini oh iya iya itu mobil buat bos jadi bos di belakang nah oh enggak berarti kalau asisten di belakang juga ini asistennya asisten plus karena asistennya cukup jago mengemudi ini asistennya juga sering nge-review mobil jadi asistennya tir juga ini ini segede gini iya segede gini segede gini ya ee itu tugasnya enggak enggak banyak mobil lain loh ada Jimny oh enggak enggak pakai ini aja ini ini VIP enggak enggak saya lagi pengen kenyamanan kenyamanan total pakai mobil yang nyaman pakai asisten yang patuh enggak ya udah terus apa-apa ground rules nya ground rules pertama ya perintah sama kalau saya lagi butuh bantuan hmm saya akan panggil hello mobi oke enggak 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 penting enggak mau diganti enggak eh bos gitu nah bos ada ada terus abis itu ngejawabnya bukan hai bos tapi yes bos ketes hello mobi yes bos oke ee kemudian jadi itu paturan pertama saya panggil hello mobi jawabnya yes bos terus abis itu ee semua perintah harus dilakukan segera dan dengan sempurna terus yang ketiga saya enggak mau om mobi pakai seragam kayak gini karena sebagai asisten kita harus tampil profesional punya baju safari enggak kayaknya pernah lihat deh puja nah jadi tolong perintah pertama hello mobi belum mulai udah udah belum udah mulai dari sekarang ya hello mobi ya enggak 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 yes bos ya ini emang harus di program ulang ya ini udah setahun soalnya jadi di format ulang oke kita ulang lagi enggak apa-apa hello mobi bos eh gue enggak bisa enggak bisa harus jelas yes bos hello mobi yes bos ya udah mas terima tolong ganti baju dulu pakai baju safari sekarang nah oke jadi kita punya asisten yang proper dengan seragam yang proper dengan mobil yang proper lama banget sih dandan dulu dandan buat apa dandan dan pakai parfum apa segala sebenarnya lebih bagus kalau pakai helm nggak 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 gas bukan haknya omobis nggak 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 males juga sih punya asisten pakai helm tadi sangkain datang ke tempat acaranya naik motor lagi sekalian yang ngintirin motornya ya udah oke eh Hello Mobi Hai kenapa ya 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 tolong buka pintu ini kunci mana mobil langsung udah di dalam Oke sekarang kita langsung enggak ada kayak begitu-begitu Hai kalaupun bisa nggak bawa kuncinya juga kan jadi nggak bisa udah gitu Hai hahaha Oke Oh ya Hello Mobi keluar dari mobil mau coba mau coba ini enak enggak 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 ya ini buat bos di belakang driver di depan oke oke sekarang kita ke tempat tujuan pertama mana jadi gini eh nanti sore itu ada satu acara saya harus datang Om Mobi sebagai asisten juga harus ikut dan untuk syarat ke acara itu kita harus swap tes ini mau swap tes ini Yes Om Mobi juga harus ikut dicolok iya dicolok nih nggak bolong Halo Mobi tutup pintu tinggal pencet sendiri bisa sendiri bisa bisa kuncinya udah nempel manual dah iya manual lebih efisien lebih real man 6 speed loh 6 speed ya makanya tuh udah dikasih manual 6 speed oke sekarang kita ke GLA klinik GLA klinik itu dimana di Senayan ah minyak diesel abis nanti isi seperempat kurang minyak diesel sih bahan bakar tipis ini minyak diesel kan iya bukan minyak tanah kan ya bukan yaudah ya masalahnya dimana heran eh hello Mobi eh eh bos eh ac belakang tolong nggak bisa mandiri disana sendiri bisa cuman enakan minta tolong kan oh kamera mundurnya ada spionnya lengkap atas bawah tuh oke sekarang kita ee swap test dulu kita menuju ke GLA klinik nanti setelah itu saya baru akan mengadakan sesi untuk review mobil ini tapi sekarang kita nikmati dulu sebelum review ee besar leganya jangan ngebut jangan ngebut hah nggak ngebut ini mobilnya kenceng nggak ada iya iya terus abis itu itu pindah gigi yang halus pindah halus? nggak 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 halus halus? nggak halus tuh nggak nah sekarang halus baru ini emang agak agak dablek ini asistennya nih asistennya nih oh iya dan yang ini nggak bisa dinilai 200 juta ya karena karena ini sebenernya cuman kalah cabrio challenge aja bukan kalau yang pertama kan mau menjadi asisten tuh itu karena saya balikin Datsunnya kan nilainya 200 juta kalau yang ini nggak ada nilai nih ini asisten gratisan hahaha nah tapi itu Bung Fitra itu menang hoki eh nggak nggak itu itu menang fair and square loh hoki hoki enggak enggak itu udah itu Om Mobi hoki bisa juara 3 Ciri Tuan udah ini belum? Ciri Tuan udah melaksanakan tugasnya belum? oh belum belum lagi mikir mobil apa yang mau dipoles jadi jadi Om Mobi jadi bosnya disitu kan? bukan jadi bos jadi jadi enggak Ridwan jadi tukang polesnya iya tapi cuman disitu Om Mobi bisa jadi bos enggak sama saya saya jadi bos nanti sama Arif Muhammad jadi jadi supir juga loh hahaha enggak tapi ini sebenernya karena season 3 ini udah terlalu dekat ya ini harusnya udah bisa dianulir oh iya oh iya kita ini waktu ketat banget deh hari ini halo Mobi apa ya bos jam berapa sekarang? itu di tangannya ada apa? ada jam tangan cuman lebih enak pake perintah suara jam berapa sekarang? menurut jam di MID 10-11 10-11 terima kasih segitu gampang ya liat handphone ini aduh menyenangkan ah aduh maaf ya kaki naik dia beneran naik loh kakinya kalau udah perek api bakar ya tapi kan minta maaf tuh minta maaf ke asistennya itu udah ada leg race-nya kursinya keliatan tadi enggak usah naik-naikin lagi kakinya kepanjangan yang ini jadi nanti buat saya ini harus diputar balik kursinya tapi itu nanti aja mau ngerasain yang standar dulu halo Mobi ya bos bagaimana cuaca hari ini? hei siri bagaimana hari ini? sekarang ini secara-cara terlalu panas dan 31 dolar menunggu terlalu panas mulai pada malam suatu yang saya di sini 31 derajat sedikit berawan pagi hari dan akan terus berawan sampai sore enggak ada hujan ya jadi ya? kata siri enggak soalnya kalau hujan nanti tugasnya om Mobi buat mayungin saya gimana kalau kita pakai ojek payung? belum tentu ada itu gini loh leg race-nya dipakai itu kalau kaki ke atas aromanya ke kabin itu satu ini enggak ada aroma ya sorry ya enggak ada bawa kaki terus kedua ini mobil lega banget terserah bosnya di belakang mau nempatin kakinya di mana bisa pakai leg race seperti ini nah itu udah bener bisa juga seperti ini hai 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 lama jangan di pepet jangan di pepet hai 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 lama kenapa? jangan di pepet lah sesama hai sesama hai di selera saling mepet gitu enggak cuma nyapa aja oke kerjaan kita pertama kita swab test dulu om Mobi itu sangat benci swab test Begitu juga Revy, videographer saya Tapi ya harus Nah Ram, sampai Siang Pak Selamat pagi Pak Oh pagi, iya masih pagi Kita udah janjian buat Suap antigen yang drive-thru Siapa Pak? Siap, maaf sih Pak Oh, mau bi juga ya Sebagai asisten yang harus Menemani perjalanan, wajib diantigen juga Aku mau yang metode suntik Gak ada metode suntik Pagi Di sini Di sini aja Ya, boleh Selamat pagi Satu lagi di depan Oh, di depan Hai Iya Gimana boleh? Belakang aja, Pak? Boleh Boleh, boleh Gantian sama bosnya Kamu nanti setelah saya ya Apaan? Bareng aja, kenapa? Bersiara dua Bersiara barang Oh, bisa barang di situ, di belakang Nah, dia tuh punya kebiasaan, Pak Apa? Ini Makanya jangan diganjel perut depan Tegak dong Dia tuh punya kebiasaan Ini, dia pengen nyolok sendiri Emang boleh? Boleh Gak boleh Boleh, biasanya boleh kan? Gak boleh Gak boleh Mbak lihat aja Gak boleh Mbak lihat aja caranya Saya tuh Seminggu Kuping kan? Kok kuping? Ya enggak, hidung lah Nih, kalau salah Boleh dicolokin lagi sama Mbaknya Bayar dua kali Kok anak bayar dua kali Ini bosnya yang bayar? Yaudah kan bosnya ini yang bayar Pertorong apa? Nah, ini kan matahari Tertorong Iya, sama dia juga Iya Mentok Soalnya ngeri Maksudnya kan kalau hidung Kan ada pembuluh Heranya lebih tipi Makanya saya lebih seneng Ngerasain sendiri Dibanding orang lain Terus sesuai standar Dicolok sama Mbaknya Saya bisa sendiri Saya setiap Seminggu bisa dua, tiga kali sendiri Dan saya habis vaksin ya Abis vaksin tuh ini ya Biasanya positif Baru saya dua hari yang lalu Janti bodinya agak lama tumbuhnya Tapi sayang Gimana nih? Loh, saya biasanya juga sama ginian Saya minta ini sendiri dikasih kok Bukan di sini Semua tempat Diawasin aja bener apa enggak Kalau enggak bener Dicolok lagi Iya Saya bisa adu dalam sama dia Jangan dong jandau Enggak, sama Mbaknya yang nyolok lu Gue berani adu dalam Jadi ya Om Mobi itu bukan Cuma takut jarum suntik Dia juga takut sama itu Apa? Karang kiri ya Jangan gerak-gerak ya Susah nyensornya Apanya? Jangan gerak-gerak mukanya Susah nyensornya Enggak, udah gitu Sudah? Sudah Terus ke dalam Belum nganget-nganget Bagaimana dia? Pak, saya kamu kerasa gini Ini akan masuk ke dalam Kaki jantri tingginya pak Sampai sini Dia enggak, lihat deh Dia enggak Ada batasannya itu pak Iya, tapi dia enggak Gue dalam banget om Masa ke dalam Iya Enggak, lebih dalam Dalam banget Saya tuh bisa 3-4 kali Seminggu ya Swap test karena acara-acara Tapi tetap-tetap Rasanya enggak nyaman Tapi ya emang Ketidaknyamanan ini Harus kita jalanin Demi kesehatan semua Loh, Loh, Loh Dalam banget itu pak? Loh, Loh, Loh Itu nyampenya pak Ini ada Fanta Fanta Curang ya jadi Yang dia belum bisa lakukan Adalah menyuntik Sendiri Nyuntik masih dia Enggak diizinin Enggak bisa nyuntik Enggak bisa kan? Enggak bisa Makanya harus disuntikin sama dokternya kan? Atau sama perawatnya kan? Enggak Mending kan enggak usah disuntik Udah pak? Negatif semua? Negatif semua pak Alhamdulillah sehat semua pak Ini satu lagi Oh resi pembayaran Iya betul pak Resi pembayaran ada di dalam Terima kasih Sama-sama pak Sehat selalu pak Oke Sehat? Sehat? Alhamdulillah Ini kita jalan lagi Halo Mobi Iya bos Kita sekarang ke Depan kantor saya Saya mau nge-review mobil ini dulu Oke Nyuntir yang halus Review Kita kerja nge-review pada terbang Kalai Ngaram Terus tidur Pelan Yang pelan Oh pelan Enggak denger Enggak denger Sampai ini Dan dia tidur Oke Ya saatnya Kesempatan luar biasa Datang untuk bangunin Ini bangunin Nih atasnya bagus loh Udah sampai bos Kenapa-kenapa Kayak gitu sih nge-remnya Bukan nge-remnya Itu lagi Bangunin Secara halus Masya Allah Ini mau di-review kan Ini tempatnya kan Bener kan Iya bener Yaudah Oke sekarang Saya mau nge-review Toyota HHS Premier Base ini Dan Kita udah sampai Udah Udah kan beres kan Udah ya Oke Kita nge-review dulu Tentang HHS Premier Base ini Tapi Sebelumnya Persiapan review Halo Mobi Halo Mobi Halo Mobi Iya Enggak gak gitu Iya ya bos Saya mau nge-review dulu Apaan? Ini apa? Kasih Ini tip Boleh dijual Itu udah terus nyengkir dari frame Loh jangan dibuka Itu jempetnya bos Dilihat dulu isinya masih lengkap apa enggak Nanti kalau ini curiga lagi Kalau bukan lengkap ya 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 Nah tuh Simpan jangan sampai hilang Oke minggir dulu dari frame Masya Allah Panas banget hari ini Oh iya Halo Mobi Aduh Apalagi Tolong beliin minuman Buat saya Buat kamu juga deh Buat Crew Yaudah sekarang Ini nih Uangnya ambil dari situ Enggak mau ditransfer aja Lewat ini Dipencetin Enggak gak Udah itu ada cash Ada cash disitu Online banking itu loh Enggak gak tau pinnya kan Enggak maksudnya dipinin dulu Nanti biar Ngetangkanya sendiri Udah udah pake itu aja Minta temenin sama Abel Oh iya boleh Eh tapi Tapi Om Mobi gak boleh perintahin Abel apa-apa Abel boleh perintahin Om Mobi Gak bisa dong Ya bawa Gopro 1 Buat ngerekam nanti Buat sebagai bukti Ya Abel ya Jangan mau diperintah sama Om Mobi ya Oke Oke Ini nih bawain Gopro 1 Enggak gak pake handphone aja ini ya Handphone apa Gopro Handphone aja Pake handphone ya Bener ya Di rekam semuanya Abel ya Nyetir siapa nih Om Apa Terserah Abel Kalau misalnya Abel gak mau nyetir Suruh Om Mobi yang nyetir Abel yang pegangin kamera aja Terus minuman-minuman semua Kalau mau apa Nanti minta Om Mobi yang ngambil Yang ngangkat Yang bayar gitu ya Kamu jadi kameramennya aja Oke Kita mau minum apa Hydrococo Kelapa Gini 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 Giar nanti dipilihin yang baik Enggak gak gak Udah Pokkari Sweat Sama Hydrococo Udah udah Nanti dipilihin Oke sekarang Om Mobi udah jalan Dia sediain minuman Minuman tuh penting banget Kalau lagi mau nge-review Di siang bolong seperti ini Oke Ini mobil yang saya pinjem Untuk kegiatan Halo Mobi ini Jadi Kenapa saya pinjem mobil ini Karena ini Mobil itu Pas banget Buat orang yang pengen Menikmati kenyamanan Di belakang Dan Biarkan Driver atau asisten Yang Menyetir Ini adalah Toyota High Ace Premium Jadi ini Toyota High Ace paling baru Tapi Bukan sembarang High Ace Karena seperti tadi Anda bisa lihat Di bagian belakang Nah ini Buka pintunya aja Tadinya itu masih manual Sekarang ini sudah elektrik Ada footstep Dan Anda bisa lihat Kabinnya Beda Sekali Dengan High Ace biasa Karena ini adalah Toyota All new High Ace Premium Yang kabinnya Sudah dirancang Ulang oleh Baze Baze yang tadi saya bilang itu Mereka spesialis Untuk menyulap Kabin mobil yang luas Biasanya mobil komersial Seperti Mercedes-Benz Sprinter Bahkan Bus Dan sekarang Merambah ke High Ace Menjadi sesuatu yang Sangat VIP Lihat ini Konfigurasi kursinya Dua Dua Tiga Dan ini kursi yang Captain Seed Jadi empat kursi itu Captain Seed Ada pijatnya Kemudian lengkap dengan Entertainment System Meja makan Dan material-material Atau bahan-bahan yang Mewah Aduh Ini nyaman sekali Ada Sandaran kakinya juga Kemudian juga dia bisa Maju mundur Ini kita bisa lihat Disini Ada Tuas buat Maju mundur Reclining ya Jangan ditanya Udah pasti bisa Oh TV besar sekali Dan TV ini Smart TV Jadi Dia sudah Dilengkapi dengan Sambungan internet Dan dia juga ada Net Oh cuman harus Dinyalain ya mobilnya Kita kontak dulu Ya mesin aslinya Diesel Dan mesin diesel ini Mesin diesel Toyota 2GD Kalau gak salah Kodenya 2800 cc Turbo diesel Tenaganya 156 hp Tapi torsinya 420 newton meter Jadi Sangat bertenaga Nah Begitu udah dinyalain Kita bisa menikmati Seluruh fitur Yang ada disini Nah ini Smart TV nya Berbasis android Sound system Bose Dan disini ada Head unit Dan kalau kita hubungkan USB slot kesini Ini sudah bisa Apple CarPlay Lengkap dengan Navigasi Semua Di depan ini Ada cup holder Dan disini itu Ada Ada meja Dan ada buat Cup holder lagi Disini Dan ini Kokoh ya Dan ini materialnya Memang Materialnya itu Bukan material yang Super premium Tapi ini material yang dirancang Untuk durabilitas juga Jadi mau ketendang Tendang Kaki segala macam Anda gak perlu takut Materialnya ini Cepat rusak Nah inilah Ada lampunya disini Lampunya pakai Tombol disini Dan dia matinya itu Pelan-pelan Memudar Sampai dia akhirnya Redup Terus mati Nice Kalau kita mau nyalain Kita tinggal pencet lagi Nah Dia nyala seperti ini Ada horden Kalau mau Privacy Dan ini 7 orang ini Bisa duduk secara nyaman Oh iya Dan satu lagi Kalau buasan Konfigurasi seperti ini Anda dengan mudah bisa Memutar Kursi ini Jadi seperti ini Nah Terus tinggal kita mundurin deh Nah Kita bisa duduk Berhadapan-hadapan Yang ini juga bisa Diputar Atau Kita juga bisa duduk disini Dan lebih lega lagi semuanya Sini juga bisa di Reclining Oh Makanya Saya pilih mobil ini Untuk menemani saya Menjadi bos Dengan asisten Mr. Mobi Nah Teman-teman pasti bertanya Berapa mahal Bikin seperti ini semua Ternyata Harganya sebenarnya Masih cukup reasonable Mobilnya sendiri Itu harganya 545 jutaan rupiah Dalam keadaan baru Dan untuk membuat Interior seperti ini Ini jadi ada beberapa tipe ya Ada beberapa tingkatan Ini salah satu yang tinggi Yang Q Itu biayanya sekitar 375 juta rupiah Tidak sampai seharga mobilnya Bahkan harga mobil Ditambah interiornya Itu juga Masih dibawah harga Toyota Alphard Misalnya Tapi Anda mau dapatkan Ruangan yang sangat lega Dan konfigurasi ini Bisa Anda Pilih sesuai Kemauan Jadi Tidak harus seperti ini Bahkan kalau mau Cuma 4 orang di belakang Juga bisa Mau cuma 2 orang di belakang Bisa juga Nah itu Teman-teman yang mau Dapat keterangan lebih lanjut Mengenai Baze ini Silahkan follow Instagram mereka Dan Intinya Bagian belakang ini Fully customizable Selain paket yang sudah Ditawarkan oleh Mereka Dan Kayaknya enak banget ya Buat Liburan keluarga Keluar kota Bisa muat banyak Barang juga banyak Oh iya terus ada satu lagi Ada lemari es Di situ Jadi ada lemari pendingin Dan Ini bespoke ya Jadi Tergantung Keinginan konsumen Boleh pilih salah satu paket Terus habis itu Dimodifikasi lagi Saya pengen ada ininya Ininya Bisa tinggal hubungin Baze Jadi gitu sekilas mobilnya Kalau di depannya sih Relatif ini ya Di depannya relatif Biasa Tapi yang saya suka Drivernya itu Tidak terlalu sempit Jadi masih dipikirkan Supaya drivernya itu Bahkan yang setinggi saya 177 cm Masih bisa Menyetir mobil ini Secara ergonomis Nah ini selain Pintunya dibikin elektrik Baze juga menambahkan Ini footstep disini Jadi lebih gampang Naiknya Dan footstepnya ini Ngelipat Masuk ke atas Jadi Tidak mengganggu Ground clearance mobil ini Nah disini juga Dikasih logo Ini logo barunya Baze Mereka baru Launching logo baru ini By the way Ini om mobil lama banget ya Gak dateng-dateng Cuma dititupin minuman aja Aduh Pasisten yang ini Sudah Nunggu di dalam aja deh Sambil tiduran Nanti tolong kasih tau ya ref ya Kalau om mobil udah dateng Perlu kali ya Seger kali ya Bikinnya bingung Nanti kalau diminum Enggak kan itu Dikasih air Masa sih Iya Dikasih air dulu Nah ini buat cemilan mobil Nah iya boleh Ini jilangan pokaris Cuma Ini kan udah produk-produk alternatifnya nih Pokaris atau mau hidrococo? Ini perlu apa ya? Gak-gak Bawa hidrococo-nya gak langsung aja Bede kan? Buat rame-rame ya? Bisa rame-rame ini Bisa sih om Abis itu beli Beli aqua Buat dicampur itu Ini kan bisa langsung minum Gak kemanisan Enggak Mas 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 Ini buat kita aja Oh gitu Luar biasa Pasti bung fitrah itu senang sekali Karena kami itu memberi perhatian yang lebih Ya, nggak hanya sekedar membelikan minum saja Nggak, kami memberi kesegaran Astaga, baru datang lama banget sih Lama banget, jauh banget itu Nggak mungkin jauh banget orang di deket sini Kok ada Alphamart-nya Jauh, pakai keluar jalan sana Ini lampu merah, muter balik Ditelepon bilang lagi sama apel Ini udah dibeliin Mana? Dengan perhatian yang sangat lebih Dari suatu asisten yang sementara ini Kok apaan itu, kok ada pop-nya? Enggak, tenang aja, tenang aja Nah, ini, lihat ya Perhatian asisten yang luar biasa Kalau bosnya kelaparan bisa Makan mie Air panasnya mana? Loh, mobil di mana-mana ada air radiatornya Oke, udah tenang aja Suruh masuk pop-nya pakai air radiator, coba Nah, terus kalau misalnya Haus memberikan kesegaran lebih Kami belikan sirup Sirup, sirup Sirup kan mesti dicampur air, habis itu diaduk Lah, ini cair juga sama tuh, cair, lihat cair Oh, ini bisa diminum berarti Udah jelas, tadi saya minta cuma minuman ringan Tadi udah jelas tuh mereknya mana Ini ringan, nggak berat Ini asisten Eh, sirup Ini bukan asisten yang baik, ini nggak ngikutin perintah Nah, gini, tapi asisten itu ada perhatian Kalau misalnya terasa itu terlalu kental Tetap diberikan air untuk Ini untuk mencampur ini Jadi, minum ini sedikit Minum ini lagi, kocok Ini, 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 kocok Gitu ya Oke Perhatian luar biasa memang Gitu, gitu, gitu Minum sirupnya dulu Minum sirup dikit Air, kocok di mulut Aduh, emang ya Makanya dia cuma jadi asisten ya Halo, Mobi Ya, Suas Tolong ngambilin minuman saya yang bener Bell Nggak, 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 nggak Oh, asistennya adalah Mobi Ayo Yuk, yuk Nggak, nggak, ini udah gini loh Tadi belinya udah jahat Itu, kami beli jatah kami juga Ini, ini, Bung Fitra Nggak apa-apa, buat Om Mobi beli juga nggak apa-apa Ya, ya, udah Ini yang buat Bung Fitra ini Nggak, bukan itu pesannya Ah, itu dia tuh Tapi ini enak Nggak, ini Ini, kami juga mau Ya, tinggal beli sendiri Cuma satu belinya Kenapa, cuma satu belinya Emang saya larang Enggak kan Saya bukan bos yang beli Sayang Boli salah satu deh Kok pilih salah satu Satu Butuh dua-duanya Air kelapa dulu Heran Heran Bosnya diminum juga sama dia Halo, Mobi Apaan? Kok apaan? Yes, bos Udah Sekarang Review-nya udah selesai Ini ada cup holder? Iya, ada cup holder disitu Sekarang kita makan Oh, makan Oke, sip Oke Let's go Saya dulu disini Sudah, tunaikan tugas di depan Tutup pintu Belang Saya heran Tapi kami beli satu Cemilan buat di jalan Terus ini kan pasti Ini lega sekali Kemana kita? Kita makan siang Di? Bebek goreng aja Bebek goreng Di? Yang jelas gitu Kalau ini yang lengkap Dekat sini ya Nanti ditunjukin Oke, kita ke Bebek Kaleo Ke Bonjeruk Bonjeruk Berarti keluar kiri Halo, Mobi Ya, bos Tolongnya matiin lampu belakang dong Ada pencetan room Di depannya Tuas wiper Terima kasih Oh, ternyata ini enak sekali ya Kalau konfigurasi seperti ini Itu bangku depan Aduh, kok jadi gelap ya Halo, Mobi Nyalain lagi lampunya ya Nah, ini kan enak Ternyata enak banget ya Konfigurasi kayak gini Jadi, bangku depan itu jadi Bisa buat sandaran kaki Dan Kalau misalnya ada orang lain Bisa langsung kayak conference gitu Di sini Terus seatbelt dulu Karena agak-agak ugal Oke, ini kita ke Shell Mestinya jam 2 Ini kita udah telat Jadi, jangan nyasar ya Ini kita muter balik Kadang tuh perasaan tuh Naik mobil sebesar ini Sendiri tuh kayak Apa ya? Kayak Guilty pleasure gitu Guilty memang Pleasure tapi Enggak, gak ada pleasurnya Udah nyampe kita di sini Di Shell Gatot Subroto Bikin beberapa foto buat konten Ada Arif Muhammad ternyata Arif mau saya kenalin Sama asisten baru saya Aduh Halo, Mobi Iya, bos Bukan pintu Tinggal ditarik itu Jauh Astaga, enaknya punya asisten Iya Udah disuruh ngapain aja om Apa? Nyetir Udah gak bener nih pokoknya Gak bener Gak bener gimana sih Oke, Om Mitra Titip Om Mobi Tolong disiksa Oh iya Kapan? Ini mau selaman Mungkin ini gue mau bilang Om Mobi puas-puasin dulu Latihan di sini Nanti ke Baginda Raja Arif Muhammad Abis ini ya Enggak, ada Enggak, udah Bener Udah terlambat Udah terlambat Harus ngomong Baginda Raja loh Ternyata Udah terlambat Udah terlambat Udah janji Udah terlambat Om Lo akan terkenal sebagai orang yang ingkar janji Kalau nggak mau om Oke Udah terlambat Oke, selamat Selamat menikmati hidup Udah terlambat, udah terlambat Selamat, selamat Om Mitra Oke Congrat sih asisten barunya Udah kelar Gua udah kelar, gua langsung jalanin Oke Yuk Mari Halo Mobi, tutup pintu Bawain tas Ini nggak Taruh aja di mobil Enggak, dibawa buat Buat kali-kali ada keperluan Aduh Akhirnya bawa-bawa tas asisten Lo nggak bawain tas Nanti sampai sana Tinggal taruh tasnya Abis itu bebas Yuk Tinggalin aja gitu Lihat Udah mendingan Saat-saat seperti ini Kita Sekalian aja kita nunggu di mobil Kita nyalain dulu Inilah saatnya Kita beristirahat Dulu Capek dari Pagi nyetir Tuh Oke ini rasanya Oh enak juga ya Ini ambient light di atas ini Bikin suasana Lebih gimana gitu Terus Aduh ini ada pentungan lah gitu Kalau ada yang kurang ajar Tinggal dipentung Ini bisa Dinaikin Mana naik-naikinnya Sini Sini Hmm Jadi nggak usah terlalu tidur 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 Jadi bisa Netflix, Youtube Segala macem-macem Nonton disini Coba kita coba pijatnya Uh Tuh dipijatin Guru-guru Guru-guru Nah ini akan Merilekskan Membuat Melemaskan otot-otot di punggung Jadi bisa lebih Darah tuh lebih mengalir Ke otak Ke kaki Mana-mana Oke udah selesai di Shell Sekarang kita ke Mandiri Utama Finance Ada acara disitu Ini dikasih minum Banyak Halo Mobi Halo Mobi Tadi Tidur mas Di dalem Hah? Di dalem? Iya Eh Tidur sih Terus kaki kayak gitu Woi Woi Halo Mobi Kamu ngapain Ngapain om disini? Eh Udah Udah selesai Lama banget sih Udah Ini tempat bos Sampai ketiduran Ini tempat bos Kenapa ditidurin? Mana Bosnya lagi dimana? Bosnya lagi pergi tadi Yaudah Terus nganggur kan? Aduh Tas aja dimana? Iya tadi ada tas dimana ya? Oh ini? Oh yaudah Udah Langsung nyetir Kita ke Mandiri Utama Finance Ke gedung mandiri Yuk 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 bisa yuk Yuk Jalanan agak macet nih Saya mau istirahat dulu Sebelum ke acara mandiri Kok seneng ya Lihatnya Bukan kasihan gitu Oke Jangan aja Jangan-jangan Langsung tutup pintunya Eh Revy masuk Revy masuk Oh iya Mencing dulu Jadi ke Shell Tadi bikin sesi foto Ya Allah Apaan? Loh panggih sih Abis benak banget Tinggal 30 kilo Astaga Aduh Asisten pelupa deh Yaudah Gak apa-apa Sekarang kita ke Pelasa Mandiri Kita ada Acara podcast Tentang Otomotif Tadi Kita di Shell itu Sesi pemotretan juga Dan ada Satu bahan bakar Shell Yang akhirnya Sampai ke Indonesia Shell V-Power Nitro Plus Oktan 98 Langsung isi di Miata tadi Sekalian bikin Foto Gak sabar Ngerasain bahan bakarnya Sekarang Kita Lanjut lagi acara Belum selesai Udah dari pagi Sekarang udah jam setengah 4 Masih ada Podcast Dan di podcast ini Kita semua udah Swap Nanti kita semua turun Dan Termasuk Asisten juga nanti Ikut turun Nemenin sampai atas Oke Kita udah sampai Di Pelasa Mandiri Dan Enaknya punya asisten Dia udah tau Udah bisa bukain pintu sendiri Nggak perlu diperintah Terus Biar dia nanti Ngurusin parkir Halo Mobi Yes boss Eh Ngisi bensin dulu ya Saya turun dulu Karena ini udah ditunggu Kamu tolong Cari parkir Eh Om tolong ini dulu deh Beli bahan bakar dulu Iya Nanti sampai ketemu di atas ya Oke Kan enak Raffi temenin Pak mobil segede gini Ada parkiran nggak? Mungkin nanti Diparkir di Depan loading Depan? Depan loading Depan loading ya Oke jadi masuk Ambil tiket Di belakang ya Nah itu dia Enaknya punya asisten Nggak perlu ribet Masalah parkir Tinggal asisten yang nyelesa Udah buruan jalan sana Ditungguin orang Di atas ya Halo Mobi Jangan lupa Tas saya di bawah Ada handphone semua di situ Handphone Iya Tas saya di bawah ya Iya Heran Jadi Lihat itu kalau Kalau lagi talk show gini Ada hostnya yang lagi ngomong Kadang-kadang memang Tamunya tuh suka bingung Mau ngapain Mau mikirin apa Ini otaknya lagi kemana-mana nih Ini otaknya lagi Ada yang mikirin Ngantuk Aduh Makan basuh enak nih Gitu kan Atau Atau Ini kamera Kayaknya mahal deh Otak tuh kemana-mana Kalau ngasih gini Terkadang-kadang Pura-pura ngerti Kita-kita Nganggu-nganggu Pura-pura ngerti Nah kan Ya Nah ya Nganggu-nganggu Biar Sakan-akan ngerti Gitu Jangan gileng Gini Sakan-akan ngerti Ayo Sakan-akan ngerti Tuh Terus Kadang-kadang Ini suka Salah Salting Salting Duduk Kurang enak Eh Aus Aus pengen minum Ragu-ragu nih Takut Tau-tau udah mau selesai Nanggung gitu Nih Nih Terus kita Kita bingung Apalagi kalau pakai masker gitu Kita pengen Kita pengen senyum Kita pengen senyum Cuma gak keliatan Oke udah selesai Talkshow nya Nih kenapa sih Mesti bawa baju-baju tambahan gini Kan namanya juga di channel orang lain Kita gak tau Mereka butuhnya baju apa Jadi dibawain Dibawain beberapa Alperatur lagi Gak apa-apa Orang ada asisten Nusahain asisten aja Jadinya Enak deh Bos tuh selalu Yang gak bawa apa-apa gini kan Asisten yang bawain Semuanya Jalan santai aja udah Udah masukin belakang Ini dari sini bisa bukannya Gak harus dari kanan Saya rajin juga loh dia Dari tadi Bener-bener rajin Terus Harga diri Semua ditekan Nama dia Udah deh Kita kasih hadiah aja ya Kesian dia Udah seharian penuh Silahkan duduk belakang om Saya setirin balik Oh gitu Biar gantian Kasih Bos yang baik Selalu ngasih reward Buat Asistennya Udah Dia di belakang Saya nyetir Saya nyetir Wah Luar biasa Sebenernya sih Bukan karena Kesian sama dia aja Saya juga Pengen ngerasain Nyetir high-Ace ini Enak sih nyetirnya Dan walaupun dia duduk di belakang Dia bisa menikmati alatuan Saya kapan pun tetap bisa perintahin Dia di belakang ini Ini baru belakang Ini yang bener Bos itu duduk sini Sistem Dan konfigurasi begini Ini yang paling enak Kalau misalnya kita Jalan-jalan sendirian Atau berduaan saja Karena jog depan diputar Kasih Ngeberikan S-Pen Eh Ngetirnya yang bener Enak juga loh Handlingnya tuh masih Masih memadai gitu TV-nya besar sekali Walaupun kita duduk di row ketiga Sekarang TV-nya tuh masih terlihat Kelas sekali Dan ada dua speaker Bos Kayaknya road party harus punya nih beginian Iya gak om? Om road party kayaknya harus punya deh beginian Enggak Kayaknya road party mesti punya deh beginian Nah kalau misalnya road party punya beginian Itu bagus sekali Enggak juga sih Kalau menurut saya om Akan nice banget Kalau misalnya road party punya beginian Oh Mungkin Akan lebih baik Kalau road party punya beginian Gak bakal selesai Apa sih? Udah Asisten Nikmatin dulu Mumpung lagi boleh menikmati Jadi satu pelajaran ya Kalau kita jadi asisten Atau kita jadi Anak buahnya Bos gitu ya Ketika dikasih kenyamanan Manfaatkan sebaik-baiknya Belum tentu ada lagi Oke Overall seneng banget hari ini Bisa melakukan banyak tugas dengan Efektif Karena ada asisten Jadi asisten ini cukup membantu Apalagi asistennya tuh seorang Komobi gitu ya Jadi Kepuasannya tambah Banyak Sangat Bangga gitu Dan Sangat Puas di hati Kemudian juga Selain asisten yang oke Pakai mobil yang juga Sangat nyaman Toyota Hi-Ace Premium Base ini By the way Buat teman-teman yang ingin tahu Keterangan lebih lanjut Tentang mobil ini Bisa follow Instagram mereka Disini Luar biasa value yang Diberikan Kemudian That's it Semoga di kesempatan lain Masih bisa mendapatkan Omobi lagi sebagai asisten Jangan lupa anda klik like Bila menyukai video ini Komentar di bawah Dan subscribe ke channel Fitra Eri Motomobi dan Omobi Bila anda belum Kemudian follow Instagram kami At fitra.eri Dan at motomobitv Terima kasih banyak anda sudah menyaksikan Sampai jumpa di Video selanjutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton Wuhuu Heran